Intro Oke shalom Shalom Masih muda kan ya Iya Coba tengok kanan kirinya apakah yang sudah Ada yang ubanan-ubbanan Iya Oke shalom Saya senang sekali Saya bisa sharing Di depan teman-teman Semua di tempat ini saya tahu Tuhan sedang berperkara Sedang bekerja Melalui setiap kehidupan kita Terutama kita Arfi of God di GMS Yogyakarta Tuhan semakin Percayakan jumlah bilangan Semakin terus bertambah saya tahu Bahwa Kegarakan kita gak stop sampai sini Ya Kenapa hari ini kita membahas bersama-sama Tema yang saya dapat adalah Pertumbuhan rohani melalui proses Memuridkan dan dimuridkan Ya Saya senang sekali Kenapa? Karena ini menjadi DNA gereja kita Gereja kita Gereja yang terus bergerak Dalam pemuridan Ya Gereja kita gak berhenti Cuman ketika ada event Hari Minggu Ibadah Atau Sabtu Seperti hari ini Selesai Enggak Tapi Gereja kita terus bergerak Dalam pemuridan-pemuridan yang ada Ya Lewat connect group Connect group yang ada Ada disini yang belum join connect group Bisa angkat tangannya Sekarang saya balik Yang sudah join connect group Bisa angkat tangannya Nah Tetap angkat tangannya tinggi-tinggi Jangan dilepaskan Nah Coba lihat kanan kirinya Adakah yang belum mengangkat tangannya Ya Kalau ada yang belum Abis ini teman-teman tanya Ayo Join cegi Tinggalmu dimana Ya Kampusmu dimana Nanti kita akan arahkan Tujuannya apa? Supaya teman-teman mengalami pertumbuhan rohani Lewat yang namanya Pemuridan Kenapa? Karena Mau tidak mau Hidup kita terus bertumbuh Benar? Ya Ketika kita lahir Owek 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 gitu ya Jadi bayi sekarang Teman-teman semakin bertumbuh Apakah selamanya akan jadi bayi? Tidak Teman-teman bertumbuh Karena ada orang tua yang mengasuh Apakah ketika orang tua Mengakhirkan teman-teman semua Terus Selesai ya Sudah ya Hari ini kamu jalan sendiri Makan sendiri Ada yang seperti itu? Enggak Tapi orang tua mengasuh Memberi makan semuanya Tujuannya apa? Supaya teman-teman bertumbuh Ada pemuridan di dalam yang terjadi Mulai dari mana? Mulai dari keluarga Supaya kita gak selamanya jadi bayi Ya Pertumbuhan itu bukan cuman Berbicara soal apa Pribadi Atau fisik saja Tapi Rohani juga Tuhan rindu Untuk kita mengalami pertumbuhan secara rohani Jangan sampai Kita mengalami pertumbuhan yang cukup besar Gitu ya Gak usah tengok kanan-kirinya Gak ada yang besar kok ya Kita harus bertumbuh Tapi kerohanian kita gak bertumbuh Justru kerohanian kita masih di level bayi Yang selama ini pun kita gak sadar Bahaya Kalo kita Hari ini kerohanian kita ada di level bayi tadi Bayi rohani Kerohanian kita gak bertumbuh Kenapa sih? Karena yang pertama Kalo kita masih kerohanian kita tidak bertumbuh Kita masih di level bayi rohani Yang pertama Hidup kita tuh menjadi beban Bagi sekeliling kita Kenapa? Karena Bayi itu Pusatnya di dirinya sendiri Self-center Bayi itu jadi pusat perhatian Bener ya Kalo teman-teman menemukan bayi-bayi Pasti kan jadi pusat perhatian Ih lucu banget kamu ya Lucu gemes deh Jadi pengen Ada yang gak? Gue lihat dulu yang bener ya Lulus Kita dapat kerjaan Jangan tiba-tiba pengen aja Boleh Ini kalo ada waktunya Boleh Jangan buru-buru Ya tapi jadi pusat perhatian Bayi itu jadi pusat perhatian Semuanya tertuju pada dirinya Self-center Lama-kelamaan Ketika kita masih di level bayi rohani Ini akan jadi beban Bagi sekeliling kita Karena semua centernya ada di kita Kita yang harus diperhatikan Kita yang harus dilihat Kita yang harus dipandang Kalo gak kita marah Ini bayi rohani Dan yang kedua Ketika kita masih di Bayi rohani Kita sering menciptakan Konflik atau masalah Ya Kenapa? Karena Bayi ini Mau tidak mau Suka tidak suka Dia akan jadi masalah Dalam tanda kutip ya Masalahnya ya Tiba-tiba nangis Ya Jam 1 Jam 2 pagi Mungkin bangun Harus nyusuin Ya Papa mamanya jadi gak tidur Ya Kenapa saya tahu? Karena saya punya temen yang punya anak Wah jadi Waktunya kebalik Kalo punya anak itu Yang tadinya waktunya tidur Jadi bangun Jadi kalo pagi ngantor tuh Mukanya pada ngantuk Karena malamnya gak tidur Karena anaknya Nangis Gitu ya Butuh susu Kadang kalo buang air kecil Buang air besar Ya Ciptakan konflik Suatu kali saya pernah menyetir dari Bandung ke Cerebon Gitu ya Saya bersama sutera-sutera saya Ya Setelah hatunya Sutera saya bawa Bayinya yang masih Kecil Ya Dan di jalan itu Sepanjang jalan Nangis Terus Saya lupa Kenapa akhirnya jadi berhenti Saya lupa Karena apanya Tapi Sepanjang jalan tuh nangis Dan saya nyetir itu Jalan tolo tuh Saya cukup ganggu Dan saya sangat ganggu Ya Akhirnya sampai satu Ketika saya Berhentikan oblosnya di rest area Karena saya sudah gak kuat Gitu ya Karena prinsik banget Orang taunya pun bingung Ini mesti gimana ya Berhentiinnya Nangisnya maksudnya Karena gak tau Mesti gimana bingung Di rest area juga sama Gak tiba-tiba berhenti Langsung berhenti Nangisnya enggak Selang berapa lama Sampai akhirnya Ya sudah lah Tetap jalan lah Kalau enggak Mau sampai kapan Nunggu bayi ini Berhentiin nangis Jadi Saya sadar Iya ya Jadi sempur masalah Ya Tanda-tanda kutip tapi ya Teman-teman ya Berikutnya apa Ketika kita Jadi bayi rohani Kita itu Apatis Di dalam apa Melayani Di dalam kita melayani Karena apa Karena bayi itu Pengennya di Layani Ada bayi yang bisa melayani Pernah lihat bayi yang bisa melayani Ada ya Bayi itu sifatnya maunya dilayani Terus Gak mau dia melayani Gak ngerti dia Ya Mungkin kita di level kita sekarang Kita ngerti Tapi kita gak mau Kita maunya dilayani terus Nah Hati-hati Jangan sampai Kita bertumbuh Ya Tapi Kerohan kita gak bertumbuh Kita masih di level bayi rohani Kita gak mau melayani Kita maunya dilayani Iya memang sih Dilayani itu lebih enak Tapi Membuat kita gak bertumbuh Kalau kita tahu Ujung-ujung kita dilayani Tapi kita gak bertumbuh Buat apa Kalau saya suruh milih Saya akan melayani Karena disitu saya akan bertumbuh Walaupun Mungkin ketika saya melayani Saya bayar harga Ya Waktunya yang tadinya bisa buat main Saya siapin buat latihan Ya Yang tadinya saya bisa Kesana kesini Jadi agak nambah sedikit Jadwalnya Tapi saya tahu Disitu saya dibentuk Ada pertumbuhan Yang akhirnya Sesara gak sadar Saya tuh semakin dibentuk Saya semakin Bertumbuh Growing up Ketika saya Memberi diri saya melayani Tapi kalau kita masih di level Bayi rohani Yang ada kita terus Mau dilayani Dilayani Kita gak mau melayani Ya Jadi jangan sampai Hari ini kita ada di level itu Teman-teman bisa Merefleksikan Iya ya Aku ada di level yang mana ya Yang berikutnya apa Ketika semuanya itu terjadi Akhirnya apa Hidupnya itu jadi Petusandungan Orang yang gak dewasa rohani Kan jadi petusandungan Dalam hal apa Perkataannya Perbuatannya Apa yang dia lakukan Apa yang dia kerjakan Ya Atau mungkin kita punya prinsip Kita mau menang Sendiri Pokoknya aku yang harus menang Kalau aku gak menang Aku marah Lama kelamaan Orang sekeliling kita Akan menjauhi kita Atau mungkin Lama kelamaan Orang lain akan Menilai diri kita Kok gitu ya Katanya anak Tuhan Kok gitu ya Kita gak bisa deny itu Seringkali itu justru jadi blind spotnya kita Tapi hari ini ayo Kita mau belajar bersama-sama Jadi semua hal-hal yang tadi sudah Saya jelaskan Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita Jangan sampai kita ada di level justru Bayi rohani Hari ini teman-teman datang ke gereja Rajin CG Tapi saya kata Kondisi kerohanian teman-teman Gak bertumbuh Teman-teman gak mau dimuridkan Padahal Tuhan itu rindu Untuk kita bertumbuh Tuhan itu rindu Kita itu bertumbuh Secara Masif Karena apa? Karena itu kendak Tuhan Tuhan itu rindu loh Kita itu bertumbuh Gak cuma jadi orang Kristen yang biasa Datang ke gereja Selesai pulang Datang ke CG Hahaha Selesai pulang No Tapi Tuhan itu memperhatikan setiap kita Di tempat ini Tidak terkecuali siapapun Dari mana anda berada Background story anda seperti apa Tuhan itu rindu Setiap kita bertumbuh Katakan kanan kirinya Tuhan Yesus rindu kamu bertumbuh Ya Dan pertumbuhan terbaik adalah Ketika apa? Ketika kita itu menjadi murid Kristus Katakan murid Jadi hari ini Jangan cuma jadi jemaat-jemaat biasa Berikan diri anda dimuridkan Berikan diri anda untuk menjadi seorang murid Di hadapan Tuhan Jangan jadi jemaat biasa Di kisah para rasul 11 ad yang ke 26 Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu Satu tahun lamanya Sambil mengajar banyak orang Di Antioquia lah Ya susah banget yang ngomongnya ya Murid-murid itu tuh Untuk pertama kalinya disebut Kristen Ya pertama kali murid-muridnya disebut Kristen ya Ketika di kota itu Jadi yang pertama itu Bukan jadi Kristen dulu Baru jadi murid Tapi ketika pada zaman itu Muridnya tuh jadi murid dulu Baru disebut sebagai orang Kristen Tapi hari ini Kebalikannya Hari ini kita menganggap diri kita Sebagai orang Kristen Tapi apakah kita menjadi seorang murid Atau kalau kita hanya Kristen KTP saja Tapi kita gak memberikan diri kita Dimuridkan Sadari bahwa Tuhan itu rindu Untuk kita tuh bertumbuh Lewat proses pemuridan Jangan anti dengan pemuridan Karena disitulah kita Diajar Dibentuk Untuk kita harus bertumbuh Dan hari ini kita mau belajar Bersama-sama Ada kualitas yang Tuhan mau Ketika kita menjadi seorang murid Kristus Kita buka ayatnya Di Lukas 14 Ayat yang ke-25 Yang sudah ketemu katakan yes Belum semua Lukas 14 ayat yang ke-25 Yang sudah ketemu katakan yes Judul berikutnya Segala sesuatu harus dilepaskan Untuk mengikut Yesus Ayat yang ke-25 Pada suatu kali Banyak orang berduyun-duyun Mengikuti Yesus Dalam perjalanannya Sambil berpaling Ia berkata kepada mereka Jadi pada suatu kali Banyak orang berduyun-duyun Mengikuti Yesus Banyak orang itu Berduyun-duyun Mengikuti Yesus Hari ini mungkin teman-teman Berduyun-duyun Mengikuti Yesus Dan ke gereja Tapi dikatakan Sambil berpaling Ia berkata Jadi ketika Yesus Lagi jalan Banyak orang mengikuti Tiba-tiba Yesus berpaling Ketika Yesus berpaling Ajang gak Tapi Tuhan berkata Ayo Jika seorang datang kepadaku Dan ia tidak membenci Bapaknya Ibunya Istri Dan anak-anaknya Saudara-saudaranya Laki-laki Perempuan Bahkan yang Istri Ia tidak dapat Menjadi muridku Di ayat yang ke-27 Barang siapa Tidak memikul salibnya Dan mengikut aku Ia tidak dapat Menjadi muridku Di ayat yang ke-33 Demikian pula lah Tiap-tiap orang Di antara kamu Yang tidak melepaskan dirinya Dari segala miliknya Tidak dapat Menjadi muridku Ada tiga kualitas Yang Tuhan mau Ketika kita menjadi Seorang murid Yang pertama Poin yang pertama Ada di ayat yang ke-26 Jikalau seorang datang Kepadaku Dan ia tidak membenci Tuhan tidak pernah Mengajari kita Untuk kita membenci Siapapun Dan Tuhan Najari Terus mau mengam Buni Mengasihi Ya Tidak membenci Bapaknya Ibunya Istri Anak-anaknya Seseorang-seorang Laki-laki Atau perempuan Bahkan nyawanya Sendiri Ia tidak dapat Menjadi muridku Yang pertama Poin yang pertama Menjadikan hubungan Dengan Tuhan Itu menjadi Prioritas pertama Dan utama Dalam kehidupan kita Ya Bapak Ibu Istri Anak-anak Saudara Laki-laki Itu berbicara Soal apa Hubungan Hari ini Kita harus menaruh Tuhan itu Di atas segala-galanya Bukan berarti Kuliah kita Kita kabaikan Tidak Tapi hubungan Hubungan dengan Tuhan Itu yang terutama Dan tidak bisa digantikan Dengan hal lain Bahkan Pelayanan pun Tidak bisa Menggantikan Hubungan kita Bersama dengan Tuhan Bahkan Orang-orang yang Melayani Sekalipun Yang kita lihat sekarang Belum tentu punya Hubungan yang baik Dengan Tuhan Hei Anda Teman-teman Volunteer Sadari ini Ya Tuhan itu Rindu Untuk kita tuh Menjadikan Tuhan itu Prioritas Dalam hidup kita Membangun hubungan Yang ada Karena menjadi Murid krisis itu Bukan suatu Aktivitas Tetapi Membangun hubungan Kita dengan Tuhan Sehari-hari Itu yang Tuhan Mau Dalam seorang Murid Kalau kita lihat Kisahnya Daud Daud saudari muda Daud punya hubungan Yang intim Dengan Tuhan Tuhan itu Menjadi sumber Segelas Dalam kehidupan Daud Di Masmur 71 Ayat yang kelima Sebab engkau lah Harapanku Ya Tuhan Kepercayaanku Sejak masa muda Ya Allah Daud Mengaku bahwa Tuhan itu Kepercayaannya Sejak masa muda Tuhan itu Harapannya Daud Ya Dan hari ini kita belajar Sedari kita muda Siapa yang menjadi Prioritas dalam hidup kita Siapa yang menjadi Kekuatan kita Orang-orang sekeliling kita Siapa Apa yang kita pegang Hari ini Jadikan Tuhan itu Segala-galanya Daud Jadikan Tuhan itu Segala-galanya Walaupun Dalam kondisi yang Tidak muda Daud pun datang Sama Tuhan Daud datang Sama Tuhan Apapun yang Daud Mau kerjakan Daud selalu Tanya sama Tuhan Di 1 Samuel 23 Ayat yang pertama Diberitahukanlah Kepada Daud Begini Ketahuilah Orang Filistin Berparang melawan kota Kehila Dan menjara Tempat-tempat Pengirikan Ayat yang kedua Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan Apakah aku akan pergi Mengalahkan orang Filistin itu Jawab Tuhan Kepada Daud Pergilah Kalahkanlah orang Filistin Dan selamatkanlah Kehila Apapun yang Daud Mau kerjakan Daud selalu Tanya Tuhan Bahkan dalam kondisi Yang gak baik Sekalipun Daud Tanya Tuhan 5.17 Dan yang ketiga Jadilah gunung Bagiku Gunung batu Tempat berteduh Kebu pertahanan Untuk menyelamatkan aku Sebab engkaulah Bukit batuku Dan pertahananku Kita kira Daud Merasa takut Merasa di kondisi yang down Daud selalu datang Sama Tuhan Daud menjadikan Tuhan Tempat pertama Daud gak cari Saul Daud gak cari Samuel Daud gak cari Teriwiranya Enggak Tapi Daud Cari Tuhan Hari ini Siapa yang kita cari Ayo Jadikan Tuhan itu Prioritas selama hidup kita Kalau hari ini Tuhan itu menjadi Prioritas selama hidup kita Pastinya Hidup kita itu intim Sama Tuhan Hidup kita itu melekat Sama Tuhan Kita itu kenal Siapa Tuhan kita Jangan bilang Tuhan itu di prioritas Hidup kita Kalau kita gak pernah Bangun hubungan Sama Tuhan Kalau kita gak pernah Intim Kalau kita gak pernah Kenal Kita gak pernah Melekat sama Tuhan Don't say it Seberapa sering Kita bangun hubungan Kita bersama dengan Tuhan Daud berkata Dimasmur 84 dan 11 Sebab lebih baik Satu hari di pelantaranmu Daripada seribu hari Di tempat lain Lebih baik Berdiri di ambang Pintu rumah Allah Daripada Diam di kemah-kemah Orang pasir Tadi pun kita nyanyikan lagunya ya Yang dimana tadi Di Dea Lebih baik Satu hari Di hadiratku Daripada Seribu hari Di tempat yang lain Oh Yesusku Terimalah Melodiku Yang melalui Hanya bagi Raja Daud bilang Lebih baik Satu hari di pelantaran Hari ini dimana Tempat terbaik kita Di pelantaran Tuhan Atau justru Di tempat-tempat yang lain Cintakan Daud Kepada Tuhan itu Menjadi teladan Dalam hidup kita Bersama-sama hari ini Betapa ku cintai Tauratmu ya Tuhan Aku merenungkannya Sepanjang hari Ayo Bangun Satu kita dengan Tuhan Jangan tinggalkan Tuhan Kalau kita bangun Hubungan sama Tuhan Artinya apa? Kita itu Beri ruang Untuk Tuhan itu Masuk dalam kehidupan kita Namanya Bangun hubungan itu Dua arah Bener ya Ada yang bangun Hubungan satu arah Egois banget ya Atau bangun Hubungan sama tembok mungkin ya Kan gak susah ya Dia gak bisa ngasih feedback Tapi kalau kita bangun Hubungan kan dua arah Apalagi yang udah Berpasangan gitu ya Gak bisa kita Mauunya aku Mauunya arusnya aku gitu ya Aku Mauunya melulus Senang aku lah Aku gak mau dengerin kamu lah Enggak Tapi hubungan itu dua arah Kita bangun hubungan Kita tuh buka ruang Untuk orang itu bisa masuk Dalam kehidupan kita Untuk orang itu bisa koreksi Sama halnya dengan Tuhan Kalau kita Bangun hubungan dengan Tuhan Izinkan Tuhan itu Masuk dalam kehidupan kita Kita beri ruang untuk Tuhan Untuk koreksi Kawat firmannya Dan pemimpin-pemimpin yang ada Jangan anti dengan Tagora Jangan anti dengan koreksi Karena disitulah kita dimuridkan Hari ini Kalau kita Mau memberi kita dimuridkan Kita mau beri ruang untuk Tuhan Itu bagus Kenapa? Karena kalau kita gak dimuridkan Dengan Tuhan Dengan skilling kita Dengan pemimpin kita Siapa yang memuridkan kita? Jangan-jangan Yang memuridkan kita Itu bukan Tuhan Hal-hal yang lain Yang nanti ujungnya itu bukan Kekekalan Yang selama ini Kita gak sadari Ayo Bangun satu duk kita dengan Tuhan Beri ruang Dan libatkan Tuhan Di dalam segala sesuatu Apapun yang kita kerjakan Seperti Daud yang lakukan tadi Apapun yang kita kerjakan Tanya Tuhan Libatkan Kenapa? Biar ada covenant Tuhan Biar ada penjagaan Tuhan Biar ada urapan Tuhan Yang menyertai kehidupan kita Walaupun Kita gak Merasakan secara langsung Tapi ada Ada covenant Tuhan Ada perkenalan Tuhan Yang Tuhan tuh jagai kehidupan kita Libatkan Tuhan Amen Dan yang kedua Kualitas yang kedua adalah Rela melakukan kehendak Tuhan Dan memikul salibnya Di Lukas 14 Etek 27 Barang siapa tidak memikul salibnya Dan mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Kalau kita mau jadi muridnya Tuhan Kita harus memikul salib Dan mengikut Tuhan Mengikut Tuhan artinya apa? Melakukan kehendak Tuhan Di dalam kehidupan kita sehari-hari Bagaimana caranya kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Ini jawabannya Adalah Tinggal di dalam firman Tuhan Cara untuk kita Melakukan kehendak Tuhan adalah apa? Tinggal di dalam firman Tuhan Gak ada cara lain Di Honest 8 Ayat yang ketiga puluh satu Dikatakan Maka katanya kepada orang-orang Yahudi Yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap di dalam firmanku Kamu benar-benar adalah apa? Muridku Jikalau kamu tetap di dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Ketika kita memberi hidup kita Untuk dimuridkan Sebagai murid Kristus Ya Kita harus tinggal di dalam firman Kenapa? Karena Ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan Firman itu Berbicara lebih banyak Lewat kehidupan kita Ya Yang antinya orang itu akan merasakan Lewat perkataan kita Lewat perilaku kita Tindakan kita Ya Di Lukas 6 ayat yang keempat puluh tiga Kita buka Lukas 6 ayat yang keempat puluh tiga Karena tidak ada pohon yang baik Yang menghasilkan buah yang tidak baik Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik Yang menghasilkan buah yang baik Sebab setiap pohon dikatakan pada buahnya Karena dari semak duri Orang tidak memetik buah arah Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur Ayat yang keempat puluh lima Orang yang baik Mengeluarkan barang yang baik Dari perpendaraan hatinya yang baik Dan orang yang jahat Mengeluarkan Barang yang jahat Dari perpendaraan yang jahat Karena yang diusapkan mulutnya Meluap dari hati Ketika hidup kita Sungguh-sungguh Tinggal di dalam firman Tuhan Maka firman itu Yang akan keluar Lewat hidup kita Tinggal di dalam firman Tuhan Isilah hidup kita dengan firman Tuhan Jangan isi dengan hal-hal yang buruk Jangan isi dengan hal-hal yang lain Yang tidak membangun Ya Gak heran Kalau orang-orang Dari perilaku Perkataannya Tidak menceritakan firman Tuhan Kita bisa nilailah Orang ini gak tinggal Dalam firman Tuhan Ya Sekalipun dia mungkin Pelayan Tuhan Pemimpin Itu akan terlihat kok Dari buahnya Apa yang ada di dalam hatinya Itu akan keluar Jadi seperti yang dikatakan Apa pemadaran yang baik Akan mengeluarkan juga Kata-kata yang baik Dan berikutnya Memiklusalib Sudah ada kata-kata Memiklusalib Barang siapa tidak Memiklusalib Memiklusalib ini apa? Ketika kita melakukan Kehendak Tuhan Seringkali Kita ini jadi orang yang Anti mainstream Kenapa? Karena Kehendak Tuhan itu Seringkali bertentangan Dengan Apa yang kita temui Di dunia ini Dunia bilang Ya ngerokok gak apa-apa Ya Pakai narkoba Ya gak apa-apa Berbohong kecil-kecil Ya gak apa-apa Mencurilah Dikit-dikit Gak ketahuan juga Gak apa-apa Tapi Kenapa Tuhan Gak berbicara seperti itu Tapi Itulah salib Yang harus kita pikul Siapkah kita memikul salib Bersama dengan Tuhan Pikulah kuk yang kupasang Kata Tuhan Karena kuk yang Yang kuberikan itu ringan Ketika kita Sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Kita menjadi seorang murid Ya Tapi Siap gak kita Kehilangan teman kita Pekerjaan kita Posisi kita Relakah kita Tapi itulah Kualitas yang Tuhan mau Ketika kita Sungguh-sungguh Memberi hidup kita Mengikuti Tuhan Memikul salib Tinggal di dalam Firman Tuhan Gak usah pusing Dengan apa kata dunia Orang berkata Kamu sok suci Kamu sok rohani Gak usah pusing Dengan hal itu Ketika kita Sungguh-sungguh Hidup kita Dalam firman Tuhan Tuhan akan Take care Hidup kita Orang itu Akan bisa menilai Melihat buahnya Ketika saya kuliah Saya pun sungguh-sungguh Ya ketika Saya kuliah Saya baru aktif Ya Ya Saya baru aktif Sungguh-sungguh Melayani Tuhan Walaupun ya Dulunya juga Saya aktif melayani Tuhan Karena saya Ketika saya Saya jadi keluarga Mencibir Mengejek lah ya Mengejek saya Wah susah Ketika saya Ketika saya Ketika saya Di kerja terus Susah adalah Sok rohani Atau gimana Gitu ya Buat saya itu Gak enak Karena Ya apa ya Salah saya itu dimana Saya cuma Mengerjakan bagian saya Kenapa saya Jadi dijauhi Kenapa saya jadi Dimusuhi Salahnya saya dimana Saya juga tidak Merugikan Anda Tidak merugikan Teman-teman saya Tapi Saya terus Setia melayani Tuhan Justru saya semakin Getol melayani Tuhan Saya gak pusing Dengan hal itu Dan akhirnya Sampai satu titik Saya itu Mengerti Iya ya Ketika Mungkin Pada saat itu Mungkin saya akhirnya Mundur Tidak melayani Tuhan Dan saya akhirnya Berbalik gitu ya Saya ikut teman-teman saya Yang hari satu minggu Saya bisa jalan-jalan Kemana-mana Bisa Jalan-jalan Ke pantai kemana Tapi saya tetap Berdiri di gereja gitu ya Dan mungkin Kalau waktu itu Saya gak Sungguh-sungguh Setia sama Tuhan Mungkin saya gak ada disini sekarang Mungkin saya ada di tempat lain Saya gak bisa Ketempat teman-teman Saya gak bisa berdiri Di tempat ini Men-sharingkan Apa yang saya alami Dan saya bersyukur Kenapa? Iya-iya Tuhan tuh justru jagai Setelah bertahun-tahun Saya akhirnya mengerti Iya ya Ketika saya sungguh-sungguh Dalam Tuhan Justru Tuhan tuh Pertemukan dengan orang-orang Yang tepat Yang men-support kehidupan saya Ketika saya sungguh-sungguh Dalam Tuhan Teman-teman saya seperti itu Artinya saya sadar Iya ya Mereka tuh gak mau support saya Saya tuh mau sungguh-sungguh Kenapa gak disupport Justru kenapa dijauhin Dan justru Cara pandangan saya Berganti Tuhan tuh jaga hidup saya Saya tuh tidak dipertemukan Dengan orang-orang yang seperti itu Justru Saya dipertemukan dengan orang-orang yang Satu visi Kita bisa mengerjakan bersama-sama Saya baru ngerti Setelah sekian lama Saya baru ngerti Iya ya Tuhan tuh jagai Tuhan tuh selamatkan hidup saya Anehkan saya hari itu Gak ikut Tuhan ya Saya tuh Pilih teman-teman saya Ya apa jadinya saya Saya bersyukur Iya Hari ini kalau teman-teman mungkin Ketika teman-teman sungguh-sungguh Mengikut Tuhan Lakukan pekerjaan Tuhan Ada teman-teman yang mungkin mencibiran apa Gak usah pusing Gak usah pusing Terima kasih ya Tuhan Hari ini aku di Dikasih tahu Bahwa temanku tuh yang ini gak support Pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat Yang bisa membangun hidup Bisa membuat hidup itu semakin bertumbuh Dan akhirnya teman-teman saya Gak tahu sekarang gimana Kondisinya juga gak tahu Jelas apa enggaknya Tapi saya bersyukur Saya dijagai Tuhan Makanya tadi saya bilang Ketika Ibatkan Tuhan Kita sungguh-sungguh Tuhan tuh jagai hidup kita loh Sedari kita masih muda Tuhan tuh Eker hidup kita Tapi seringkali kita yang berubah setia Ngomorin itu tuh stay Komit Gak bisa cabut-cabutan Ada masalah sedikit Yaudah lah Ngikut Tuhan begini Teman-teman aku gak jawabin aku Ikut temanku elah Ngapain ikut Tuhan Nilai ku yang tetap jelek Teman-teman ku yang gak jadi lebih banyak Jangan Yang harus gitu kita Mungkin di saat ini kita masih Iya oke Tapi Ketemu waktunya nanti Yang kita belum tahu kapan Penyesalan tuh selalu datang Belakangan Andai kata dulu ya Aku tuh gak ikut teman-teman ku yang Itu Aku benar-benar sungguh-sungguh Hidupku dalam Tuhan Mungkin hidupku jadi beda Terlambat Tapi tetap bisa berubah Tapi kita kehilangan separoh waktu kita Dalam masa muda kita Yang harusnya kita tuh bisa Menggali potensi kita lebih banyak Saya bersyukur Saya ada di gereja ini Saya tuh digali potensi saya Sampai akhirnya saya menemukan Patien saya dimana Potensi saya tuh dimana Lewat apa? Lewat temulitan di gereja ini Gak sempurna sih Memimpin saya juga gak sempurna Ditegur Iya Berselisih Iya Bertengkar Wah gak usah ditanya kalau itu Tapi Saya punya sikap hati yang benar Saya punya sikap hati yang Oke lah Walaupun Pada saat itu saya gak ngerti Tapi pada saat itu saya bisa bilang diri saya Apalagi cowok kan yang gengsinya kan tinggi kan Gak bisa gitu kak Kak Ayu kan Kok jadi sebut Kak Ayu Iya Ya karena dulu Kak Ayu kembali saya Gak bisa gini kak Gak bisa gitu kak Gak bisa gitu kok Cek Karena aku udah begini Kenapa harus begitu Ada momen-memen seperti itu? Ada Tapi Pada ujungnya Saya juga mengerti Iya ya Apa sih? Maunya pemimpinku itu apa sih? Saya dimuridkan Saya diajar Supaya apa? Supaya kita itu Gak tinggalkan Tuhan Lewat masalah-masalah yang ada Kita gak pernah tinggalkan Tuhan Jangan karena masalah-masalah sepele Akhirnya kita jauh daripada Tuhan Ketinggalkan Tuhan Untuk hal-hal yang Remed-meh Ya Daud juga sama Ketika Daud Kembali ke Siklak Ya Daud ketika selesai berperang Daud ke Siklak Semua gitu ya Rakyatnya Ditawan Kotanya di bumi hangus kan Semua Ditawan Tidak ada yang dibunuh Tapi termasuk istri-istri dan anak-anaknya Ditawan Daud sedih Dan yang lebih sedihnya lagi Apa? Rakyatnya itu Saking sedihnya Ditawan Rakyatnya itu Mempersalahkan situasi dan keadaan Sampai mau melempari batu Ke Daud Karena Daud salahnya apa? Daud berperang loh Melakukan kendang Tuhan Daud sedih Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud tidak marah Tapi Daud Justru Menambah kepercayaannya kepada Tuhan Dia datang sama Tuhan Kalau hari ini kita Diberhadapkan dengan hal yang seperti itu Please jangan tinggalkan Tuhan Jangan bercabang hati Ya Kadang-kadang ada ujian-ujian Yang Tuhan itu kasih Dalam hidup kita Prosesnya kita lewati Tidak mudah Iya Tapi Di ayub 23 Ayub 23 Ayub 23 Ayub 10 Dikatakan Karena ia tahu Selanjutnya hidupku Seandainya Ia menguji aku Aku akan timbul Seperti Mas Saya tahu Mungkin kondisinya Tidak mudah Ada hal-hal yang Tuhan itu Ijinkan terjadi Lampir kita Itu tidak mudah Tapi Ayat ini menguatkan saya Iya ya Tuhan itu yang lebih tahu kita Tuhan itu yang lebih ngerti Karena apa Dia yang menciptakan kita Dia yang mendesain kita Dia yang meng-create kita Dia yang mengerti Tapi kalau hari ini ada ujian-ujian Yang Tuhan kasih Kita tidak berikan Tidak masalah Ngerti Pegang ini Aku akan timbul Seperti emas Emas itu Mahal harganya Kita itu diboyar Dengan darah yang mahal Sepenting itu loh Hidup kita di mata Tuhan Sepenting itu Kita di mata Tuhan So Jangan lari Dari Tuhan Jangan berubah setia Harus terus mau pikul Salib Dan mengikut Tuhan Apapun kondisinya Karena Masalah yang kita hadapi hari ini Itu kita bisa lewati Bersama-sama Dengan Tuhan Amen Ya katakan kanan kirinya Jangan berubah setia Yang ketiga Di Lukas 14 N-33 Demikian pula lah Tiap-tiap orang Di antara kamu Yang tidak melepaskan dirinya Dari segala miliknya Tidak dapat menjadi Muridku Poin yang ketiga adalah Melepaskan Kepemilikan kita Gitu ya Kepada Tuhan Apa yang kita punya hari ini Kita harus sadari bahwa Itu bukan milik kita Itu miliknya Tuhan Tuhan sudah bayar lunas Dan Tuhan pilih kita Untuk kita jadi pengelola Jadi hari ini yang kita punya Waktu Uang Posisi Apapun yang kita punya hari ini Itu semua bukan milik kita Termasuk Orang-orang yang kita gembalakan hari ini Itu bukan milik Anda Daripada pemimpin Tapi itu miliknya Tuhan Sadari Bahwa kita ini cuma pengelola Kalau dulu kita sebelum Murid Kristus Kita sebelum menjadi Murid Kristus Mungkin kita hidup Bagi diri kita sendiri Waktunya buat kita sendiri Semuanya kita pikirkan Buat diri kita sendiri Tapi ketika kita menjadi Murid Kristus Kita punya tujuan Hidup yang baru Hidup kita bukan Buat diri kita lagi Tapi ada orang lain Yang harus kita Muridkan Hidup kita harus memberi buah Menjadi kesaksian Menyebarkan Injil Ya Apapun yang Tuhan Percayakan hari ini Apapun yang menjadi milik kita Bertanggung jawabkan Itu di hadapan Tuhan Karena kita cuma jadi pengelola Kita harus jadi pengelola yang baik Bertanggung jawabkanlah itu Pengelola dengan baik Lakukan segala sesuatu itu Buat untuk Manusia Karena yang kita kelola ini Miliki siapa? Miliki siapa? Tuhan Jadi tanggung jawabnya sama Yang kita kerjakan Untuk Tuhan Walaupun manusia Melihat apa yang di depan mata Tapi semuanya yang kita kerjakan Apapun yang kita punya Lakukanlah Semuanya untuk Tuhan Tuhan itu perhatikan Ya Tuhan mau Kita bertumbuh Dalam Tuhan Bagaimana kita tahu Seseorang itu bertumbuh Pertumbuhan itu Dilihat dari namanya Perubahan Katakan perubahan Perubahan itu harus nyata Karena itu Bukti kita mengalami Pertumbuhan rohani Tanaman yang kita tanam Semakin tinggi Semakin besar Adanya tanaman itu Bertumbuh Kita semua Di tempat ini Dari yang kecil Gitu ya Semakin besar Juga bertumbuh Walaupun mungkin Bertumbuhnya Setiap orang beda-beda Ya Ada yang tingginya segini Ada yang Segini Segini Ada yang segini Gitu ya Bertumbuhnya beda-beda Tapi kita pasti mengalami Namanya pertumbuhan Yang pertumbuhan itu Bisa dilihat Bisa dirasakan Sama halnya Dalam kehidupan kita Dalam pertumbuhan rohani kita Orang lain itu bisa merasakan Orang lain itu bisa melihat Ya Mungkin dari Yang tadinya kita Orangnya kasar Suka marah-marah Suka misuh mungkin Terus jadi orang yang lemah-lembut Kata-kata yang Kata-kata yang membangun Gitu ya Dari yang suka telatan Jadi gak suka telatan Dari yang gak antusias Wah ini Tuhan Jadi antusias Dari yang gak rajin ke gereja Jadi rajin ke gereja Dari yang tadinya Mungkin Cuek bebek Sama orang lain Tapi hari ini Ketika ketemu orang yang Belum kenal Tuhan Belum join CG Ayo 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 kita kesana yuk Beda Orang itu bisa melihat Dan merasakan Pertumbuhan rohani kita Itu yang Tuhan mau Ketika kita Menjadi seorang Murid Kristus Itulah pentingnya Pemuridan Supaya orang lain itu Merasakan Bukan cuma diri kita Tapi ada orang lain Jadi Jangan jadi orang Yang biasa-biasa Coba katakan Kanak-kanak kiri Jangan jadi orang Yang biasa-biasa Jadi hari ini Kita belajar ya Jangan cuma jadi Jemaat datang Biasa Pulang Selesai Tadi filmannya apa ya Aduh apa ya Pokoknya tentang Pemuridan lah Itulah pokoknya Tadi Kucu bilang Pemuridan harus memuridkan Pemuridan itulah Pokoknya Tapi kita gak dapet apa-apa Kita gak melakukan apa-apa Jangan jadi jemaat Biasa-biasa Kita perlu belajar Kita perlu bertumbuh Bersama-sama Gabungkan Dari anda Di komunitas Yang ada Sama disini yang sudah Join connect group tadi Join lah connect group Yang belum Tadi dari kanan kirinya Yang belum angkat tangan ya Kenapa sih Kenapa kita harus Join di komunitas Karena Ketika kita bergabung Di komunitas Bertumbuhan terbaik adalah Ketika kita berganding tangan Kita berdoa bersama-sama Kita saling menguatkan Kita saling menasehati Kita saling mengingatkan Bertumbuhan terbaik adalah Ketika kita ada di komunitas Hari ini mungkin teman-teman Sempat denger juga ya Coba perlihatkan teman-temanku Aku akan tahu 5 tahun ke depan Kamu akan jadi apa Komunitas itu Memang mengaruhi Pertumbuhan rohani kita loh Kenapa sih Gereja kita concern Dengan yang namanya CG Karena kita concern Dengan apa Pertumbuhan rohani Setiap anda di tempat ini Kita gak mau Anda cuma datang ke tempat ini Selesai pulang Selesai Enggak Kita akan concern Satu persatu BGCG yang ada Fisik Gereja kita Juga Gereja Sel Yang apostolik Gereja Sel Ada CG-CG yang ada Teman-teman disana dimuridkan Di tempat Keles sana sini It's okay Karena itu tempat dimana kita dimuridkan Kita dibentuk Jangan lihat sekarang Saya disini Tapi lihat dulu prosesnya Seperti apa Atau mungkin Tempat ini TL-TL yang lain Tempat ini Kak Arta Kak Asialen Kak E-mail Gitu ya Apa lagi ya Kak Sherly Kak Ella Sudah ya semua ya Menggap ya Supaya gak ada Kok tadi nama gue gak disebut Nanti jangan gitu Semua sudah disebut ya Ini direkam juga Jadi bisa dilihat rekamannya Masing-masing Ya Mereka semua itu Diproses Di tempat Lewat-lewat kompulitas Nama CG Sama halnya Ketika mereka datang ke CG Itu mereka tuh bukan siapa-siapa Saya kasih tau Saya pun juga bukan siapa-siapa Teman-teman kadang ngerasa Saya tuh bukan siapa-siapa Aku Aku tuh bukan siapa-siapa Aku tuh bisa apa Sama Saya gak tau Mereka itu bukan siapa-siapa Dan mereka gak bisa apa-apa Ya bisa sih Tuh Saya diberikan sama gembala Anda Bisa-bisa Bisa-bisa sih Cuman mungkin gak setajam sekarang ya Tapi justru ketika kita datang ke komunitas itu Kita dimulitkan Kita ditempa loh Dari yang gak biasa Ngomong di depan banyak orang Jadi biasa Dari yang mungkin biasanya Berdoa makan cuman sendiri Sekarang ketika fellowship Ayo doa makan coba Jangan aku kok Jangan Jangan Yang ada ketawa-ketawa itu mungkin yang mengalami ya Banyak yang ketawa loh kayu Jangan aku kok Udah kamu aja lah Jangan sekarang Besok aja gue besok Besok-besok Bener ya besok Besoknya ngikut fellowship Atau mungkin ketika doa Tuhan Hari ini Terima kasih Buat hari ini Hari ini Kita boleh berkumpul Bersama-sama Ulama Tuhan Doanya gitu Terus bingung Ngomong apa ya Terus ada Seperti kalangan gini yang Ngomong hening Seketika itu Krik-krik Ngomong apa ya Dia ngomong apa ya Tapi itu proses Gimana kita dimuritkan loh Dibentuk loh Itu rumah Buat hidup kita Penting Kalau hari ini teman-teman Berada di komunitas yang Suka itu say Kurang tepat Isinya ada ugem semua Narkobaan Rokok Walaupun hari ini Teman-teman gak merokok Lama-lamaan Pasti akan ngerokok Sebulan, dua bulan, tiga bulan Kita lihat aja nanti Mungkin belum Ngerokok ya Nge-fap lah Sekarang jamannya nge-fap kan Apa bedanya ya Nge-fap sama ngerokok ya Sama aja Sama-sama dihisapnya Meskipun obat Beda Obat hisap kan beda ya Perhatikan komunitas Yang teman-teman Datangi Dan saya dorong Saya gak promosi CG Tidak Tapi saya dorong anda Untuk berada di komunitas yang tepat Salah satunya adalah CG Ya Orang-orang di tempat ini Ya Pemimpin CG juga Mereka tidak dibayar Justru mereka bayar harga Buat apa sih? Supaya teman-teman tuh Ngalami pertumbuhan rohani Itu aja Simple But matter Pertumbuhan rohani yang teman-teman Terima Yang teman-teman alami Kita gak akan tahu Dampaknya sebesar apa Ada yang tahu Hari ini TL-TL akan jadi apa? Gak ada yang tahu Atau mungkin mereka juga akan kepikiran jadi TL Jadi coach dia mungkin mikir Aduh jangan kak Nantilah kak belum siap CG Tapi gak kepikiran Tapi kita gak pernah ngerti Ketika kita mengalami pertumbuhan rohani Lewat CG Kita gak akan ngerti dampaknya itu sebesar apa So ayo Berikan diri anda Untuk terus mau dimuridkan Katakan kadang kiranya Ayo harus mau dimuridkan Katakan lagi Ayo join CG Ya jadi Hari ini Ya tadi Udah ada yang angkat tangan Dan ada yang belum Jangan lupa tanyain Ayo join CG Ya CG CG kita ada dimana-mana Ya So gak ada alasan lagi buat ngerti dengan CG Aku jadi promosi CG ya Tapi Teman-teman gak akan rugi Ketika teman-teman datang ke CG Teman-teman akan dimuridkan Kita akan memuridkan Kita gak akan pilih-pilih Siapapun anda Di tempat ini Ya Tuhan juga gak pilih-pilih Ya Tuhan justru pake orang-orang yang Biasa-biasa Jadi luar biasa Menurut murid Tuhan tuh Ada yang pintar ya Ada yang dokter Ada yang layan juga Jadi murid Tuhan Ada yang jadi pembunuh Jadi murid Tuhan Kita gak pilih-pilih Siapapun anda Kita akan memuridkan Dengan segenap hati kita Dengan tulus Dengan umurni Tanpa ada motivasi lain Selain satu Teman-teman mengalami pertumbuhan rohani Amen Ada yang berkati hari ini Selamat j Verelora SayEm Zolamat jalan Selamat jalan Terima kasih telah menonton Terima kasih.